Ya Ayuhannasad Baik, yang pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita penjatkan hujah sesuatu kita Yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan Kesehatan, penikmatan Sehingga kita dapat berkumpul kembali Walaupun keadaan yang tidak mendukung Tetapi kita terkemangat Karena apa, kita di sini Bialah bersama-sama untuk meneguk ilmu Baik, yang kedua kalinya Salawat serta selam Taruh juga kita celahkan keberadaan jenis kita Bialah, Mawibusar Muhammad S.A.W Yang mana beliau telah menjayakan Islam Yang memperjuangkan Islam Hingga penuh pengorbanan Yang sangat-sangat mendalam Hingga Islam menyebar ke seluruh dunia Baik, langsung saja Di sini saya akan membawakan sedikit materi Yang insya Allah bisa berguna Untuk kita semuanya Apalagi kalau kita sudah keluar dari produk Yang pertama adalah kamar Kamar adalah minum-minuman atau sesuatu yang memabokkan Yang memabokkan Ayat 90-91 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya minuman kamar Berjudi berkorban Untuk berhala Menghuni nasib Dengan panah Adalah perbuatan keji Termasuk setan Ya, di sini juga sudah jelas Allah Allah sendiri Allah Mengharamkan Yang namanya kamar Karena apa? Kamar itu memabokkan Dan yang memabokkan itu Adalah apa? Hukumnya haram ya Yang mana Minum-minuman keras itu juga Sering dilakukan Bagi peserta ya Ya, peserta Maka jawabilah perbuatan-perbuatan itu Agar kalian dapat Keberuntungan Sesungguhnya Setelah itu Sudah menimbulkan Permusuhan Dan kebencian Di antara kalian Di antara kalian Lantaran Minuman kamar Dan Berjudi Berjudi itu Dan menghalangi Kalian dari mengingat Allah Dan sholat Ya, di sini juga sudah jelas Kalau kita sering Apalagi ya Orang yang di luar sana Yang Yang tidak mengetahui Atau tidak Mengat Yang tertutup hatinya Untuk mengingat Allah Mereka pasti banyak ya Banyak sekali Apa Sangat mudah Diajak oleh Bujukan setan Yang mana Mereka sering Mau pembukkan Ya Mereka sering Mau pembukkan Minuman Naksiat Itu pasti Ya Karena itulah Mereka yang Ditutup Artinya Ditutup oleh Oleh setan Ya Ditutup Artinya Sehingga mereka tidak Meningat Allah tidak tahu Allah tidak pernah Melaksanakan sholat Ya Padahal sholat itu Adalah kewajiban kita Ya Kewajiban kita Di sini juga Ada Sabda Rasulullah Ya Artinya Setiap Yang nama Mabokan adalah kamar dan setiap kamar adalah haram Rasulullah sendiri Rasulullah saja Mengharamkan Mengharamkan yang namanya kamar Dan kamar itu Duktinya haram Kamar adalah penyakit Bukan obat Dengan semua nas yang jelas Tampaklah bahwa Islam sangat tegas Dan Memerangi kamar Menghindarkan muslim darinya Sekaligus tidak membuka celah sedikit pun Untuk konsumsinya Islam tidak memperbolehkan Meminum kamar Walaupun sedikit Juga melarang berinteraksi Dengannya Menghidangkan Serta menyamburkan Kedalam makanan atau minuman Disini juga sudah jelas Bahwasannya Islam Islam sudah melarang kita Atau melarang umat Islam Menjauhi Melarang untuk mendekati Yang namanya kamar Karena kamar itu adalah Bisa menakitkan Bisa membuat kita mabok Sekaligus bisa membuat kita Sakit ya Yang mana Kalau kelamaan Atau Lama-kelamaan Kita sering Mengkonsumsi Mengkonsumsinya Atau kita sering Meminum-minum Minumnya Maka bisa juga kita akan meninggal Nah karena itu Disini juga Ada sabda Rasulullah SAW Yang artinya Sesungguhnya Ia Bukanlah obat Melayankan penyakit Rasulullah SAW Sudah menjelaskan Dalam sabdanya Sabdanya Yang mana kamar itu Yalah penyakit Ya Bukan obat Yang mana Kalau setiap orang Yang meminumnya Pasti akan Merasakan sakit Ya Pasti itu Kalau kelamaan Atau sering Mengkonsumsinya Dan semoga Kita disini Atau ke Kelas kita Yang sebentar lagi Akan Meninggal San Alamin Semoga Tidak terjumus Oleh Minum-minuman keras Dan Semoga Mereka masih Mengingat Allah Mengingat Allah Siapa yang menciptakan kita Ya Mungkin Cukup sekian Yang dapat saya sampaikan Apabila ada kesalahan Atau kekurangan Saya mau Maaf sebesarnya Yang mana Saya disini Hanyalah manusia biasa Yang tidak luput Dari dosa Ya mungkin Sini itu Saya ingin Wassalamualaikum Wabarakatuh Jangan lupa Terima kasih.